Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan masih dengan tema pertentangan besar dengan judul hari ini Bait Suci Surgawi. Pelajaran apa saja yang menjadi penekanan pada hari ini. Yang pertama memahami Bait Suci Surgawi. Salah satu cara memahami Bait Suci Surgawi adalah memahami Bait Suci Duniawi. Seperti yang dicatat di dalam keluaran pasal 25 ayat 8, 9, 40. Bait Suci di Padanggurun yang dibangun oleh Musa adalah suatu model atau pola dari Bait Suci Surgawi yang asli. Pelayanan di Bait Suci Duniawi menggambarkan rencana keselamatan ilahi Allah. Nubuat Daniel 8 ayat 14 digenapi pada Samanwila Miller. Bait Suci yang dipulihkan adalah merujuk pada Bait Suci Perjanjian Baru. Pada akhir masa nubuat 2300 hari pada tahun 1844 di dunia ini tidak ada lagi tempat kudus selama ratusan tahun. Dengan demikian tanpa diragukan lagi merujuk kepada tempat kudus di sorga. Kemudian yang kedua memahami pelayanan Yesus di Bait Suci. Pelayanan Yesus di Bait Suci Surgawi adalah untuk kita. Yesus bukan hanya anak domba yang mati untuk kita tetapi dia juga adalah imam yang hidup untuk kita. Sebagai hasil dari pengantaraannya cengkraman dosa dalam hidup kita dipatahkan. Kita tidak lagi terikat atau diperbudak oleh sifat-sifat dosa kita. Di dalam Kristus kita bebas, bebas dari penghukuman dosa, bebas dari kendali dosa. Ketika kita berpegang pada Kristus dengan iman kita memiliki jaminan keselamatan. Sudaraku ini penting. Kita ketahui dan sangat kita butuhkan bahwa Yesus sekarang ada di sorga. Sedang melayani atas nama sudara dan saya sebagai pengantara kita. Bukankah ini adalah kabar baik? Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita semuanya.